Hari ini saya juga memotret dengan cara yang utang Makanya saya sebut dengan blind photography Sebutan saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan hari ini kita berada di 54 Sido Mulyo Eh Sido Mulyo apa Sido Taji? Pokoknya Sido-Sido gila Hari ini kita akan motret Dengan sesuatu yang Sangat mengejutkan saya Trouble saya hari ini Tapi dengan adanya trouble itu Kita harusnya tertantang bahwa Fotografi itu bukan hanya sekedar Menggunakan alat-alat yang canggih Kemudian maksimal Tapi harus ada sesuatu yang trouble juga Supaya di lapangan kita dapat mengatasinya Kawan-kawan Trouble saya hari ini Karena job hari ini banyak Saya kebagian kamera Kawan-kawan saya gak mau pakai Kamera lawa saya biasa Membesarkan Nama saya 3100 Nah kamera saya ini Permasalahannya Hari ini dia mulai agak bandel Kebandel agak nakal Dia punya Apa namanya itu LCD LCD nya sudah blank Sudah tidak mengeluarkan warna yang baik Sudah garis-garis Dan dia Sudah tidak bisa Kita jadi patokan Untuk memoto Pada hari ini Tapi apa boleh buat Karena Kita sudah sampai lokasi Kita harus bisa mengatasinya Nah kawan-kawan Ada banyak Sekali pembahasan tentang D3100 ini Tentang Masalahannya Hanya saja Jarang yang membahas Tentang LCD Yang gelap Sama saja Kita itu Motret Zaman dulu Zaman klis Ingat Zaman klis Waktu itu kita buta Nah hari ini Saya juga memotret Dengan cara yang buta Makanya saya sebut Dengan blind Fotografi Sebutan saya sendiri Artinya digital Digital Tapi kok Saya seperti mutu Seperti klis Tapi saya gak patah harang Hari ini saya harus tetap bersemangat Kasian mantannya Dia sudah Siap-siap Kita harus tetap maksimal Kita harus tetap melaksanakan tugas kita dengan baik Tapi tetap saja Saya harus telur Alat bantu Tuan-tuan Alat bantu saya Saya Biasa bawa Kapil datanya Dan OTG Nah ini nanti saya akan hubungkan ke HP Agar bisa Kita lihat Hasilnya Kemudian Alhamdulillah juga hari ini Saya bawa Laptop Jadi hasilnya kita bisa juga lihat Tiri laptop Ya Motret seperti biasa Tapi Kemudian kita Hasilnya Kita akan coba dulu Kita potet Satu, dua, tiga kali Kita tentukan cahayanya Speed geaframo yang tetap kita mainkan Lalu kemudian kita akan lihat Speed geaframo yang kita akan mainkan Kemudian kita akan lihat Di HP atau di laptop Tuan-tuan Kita akan lihat Gimana caranya Laptop Kita akan mempergunakan Setelah kita moto Satu, dua, tiga kali Kita akan hubungkan Kamera kita pakai Kabel data ini Dan tetikinya Ke HP atau ke laptop Agar kita bisa melihat Maksimal cahaya Kita akan lihat Tuan-tuan Terima kasih telah menonton! 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 merindukan mas Obi tips dari saya sebelum berangkat bekerja periksa dulu alat kalau ada trouble di lapangan jangan mudah menjerah pakai akal kita harus tampungkan pekerjaan kita dengan baik oke kawan-kawan jumpa lagi di kesempatan lain Assalamualaikum sudah ada juga sudah ada gak maksudnya maksud Assalamualaikum Assalamualaikum